Halo, ketemu lagi dengan kami, Lia dan Mikaela, di video kedua kami. Terima kasih ya yang sudah subscribe sama view, lihatin video kami. Kali ini, saya mau ngajakin kalian untuk panen di kebun saya. Saya mau cerita sedikit ya, saya cuma punya kebun seuprit, gak apa-apalah. Cuma untuk Mikaela bermain aja, kalau dia bosan bermain di dalam rumah. Jadi saya, kalau orang Jawa bilang, diumbar. Biarin dia bermain di luar. Kan bosan ya kalau kita harus di dalam rumah terus. Ya, seumbarlah dia di luar. Saya suka sekali berkebun bunga, sayuran, sama bumbu. Bunga oke lah, kelihatan bagus, warna-warni. Tapi gak begitu menghasilkan. Kalau menanam sayuran, buah, gitu kan lumayan kalau panen. Menghasilkan. Jadi kita gak belanja. Jadinya aku gak belanja sayuran. Enak juga kan, kalau misalnya kita lagi masak gitu. Bumbunya cuma matik di kebun. Kebetulan tahun ini aku nanam lima pohon tomat lima. Bayangkan seberapa hasilnya. Jadi udah sekitar satu bulan. Saya gak belanja tomat. Ya, saya cuma bagi-bagikan ke tetangga sama ke teman. Dan sisanya, saya buat sauce. Oke. Saya sudah siapin wadah tempat ini untuk memanen. Saya mau tunjukin ya, selain sayuran tomat. Apa aja sayuran sama buah-buahan yang ada di kebun saya. Mari kita lihat. Ayuh, kelah. Ayo, Mikayla. Ayo kita panen. Wah, ini kebun seuprit saya. Ayo, ayo sayang. Mari kita berpanen Ria. Let's go. Ini ada, saya nanam daun mince. Terus, ini... Brokoli. Kembang kol. Kembang kol apa sih? Cauliflower. Flour, tapi enggak. Tapi kok belum... Belum muncul apapun. Belum ada tanda-tandanya saya mau panen ya. Terus, ini... Thyme. Apa ya bahasa Indonesia kalau time ya? Ya, ya... Thyme lah. Terus, ini... Brokoli. Wow! Kita kayaknya mau panen. Ini brokoli saya. Wow! Brokoli. Udah ada brokoli. Wow! Lumayan, ya. Brokoli. Saya mau panen brokoli nanti. Terus, ada buah raspberry. Lumayan, kan? Saya suka... Saya suka... Ambil gitu aja. Look, 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 look. Aduh, enak banget ini. Besar-besar. Nanti kita panen, ya. Aduh, Mikayla sudah... Sudah main di sana. Aduh, gimana aku nanti turun? Ini ada... Strawberry. Panennya juga waktu ini lumayan. Tapi saya nggak sempat bikin videonya. Dan di pojok itu... Blueberry. Saya belum pernah panen ya. Untuk yang blueberry ini. Kemarin ada muncul tiga... Tiga biji. Cuman kecil-kecil banget. Saya nggak tahu harus nunggu. Atau... Saya bisa langsung ambil gitu aja. Setelah saya tunggu... Aku pikir... Aku nunggu sebentar biar sedikit besar gitu ya. Udah... Udah nggak ada. Ya, untuk next year aja. Kita lihat. Kalau udah muncul. Langsung ambil. Ini pohon tomat saya. Kebetulan kemarin saya... Apa sih? Bukan tahun ini ya. Saya menanam... Kentang. Udah dua tahun yang lalu. Kok tahun ini dia muncul? Mereka muncul. Tapi saya sudah memanennya. Lumayan. Banyak juga. Ini tomato saya. Ini ada yang tomato besar. Wow. Besar sekali. Mungkin tunggu berapa dua hari lagi ya. Jadi ya. Dari saya mau panen sendiri nanti. Tomato lumayan kan. Ini nggak tahu tomato jenis apa ya. Yang ini sama yang ini. Ini dikasih tetangga. Kalau ini tomato cherry. Yang ini tomato cherry. Oh. Ternyata udah ada yang besar lagi. Tomato yang besar. Nanti kita bikin pasat. Ini tomato cherry. Aduh. Udah berapa hari ini. Saya belum bisa. Belum manen. Karena sibuk. Suami juga sibuk. Terus. Saya punya anggur juga. Sebentar lagi. Saya juga mau panen anggur. Where is it anak mommy? Where is it anak mommy? Aduh ini. Eh Michaela. Ayo kita turun. Ayo kita turun. Aduh dia sukanya. Manjut. Suka disini. Come. Dan itulah. Dan itulah. Ignore aja ya. Whatever. Di corner itu ya. Rubbish. Dan ini. Makanya aku kurang suka sama bunga. Karena. Nggak teratur. Nggak organize. Oke. Sekarang mari kita mulai berpanen rianya. Dengan. Kita mulai dengan. Raspberry. Kalau saya panen raspberry. Ini lumayan besar ya. Karena. Lumayan besar ini. Raspberry-nya. Kalau saya panen raspberry. Saya cuma bisa. Lihatnya. Kalau di dalam ini. Di dalam ini. Kalau ada ulet. Atau insect-nya. Saya nggak ambil. Kalau raspberry. Saya cuma ambil begini aja. Karena sudah enak sekali ya. Dimakan gini. Pakai yogurt. Kalau untuk. Itu untuk saya ya. Kalau untuk michela. Karena. Mungkin. Dia. Gimana ya. Takut joking gitu ya. Apa sih namanya. Bahasa Indonesia. Saya nggak tahu. Lumayan ya. Saya panen raspberry. Kalau ini di supermarket. Bisa harganya 2 pound. Dan. Lumayan kayaknya. Sudah besar ini. Besar-besar. Raspberry-nya. Karena akhir-akhir ini. Di London. Banyak hujan. Jadi. Apa sih. Subur gitu loh ya. Mika. Kamu ngapain. Aduh. Itu kayaknya. Tadi. Rencananya. Dia mau. Bantuin saya. Memanen. Tapi yang ada. Dia sibuk dengan. Apa sih namanya. Bench. Bermain sendiri. Sibuk dengan. Aktifitasnya sendiri. Oke. Panen raspberry-nya. Sudah selesai. Mari kita. Berpanen ria. Tomat. Mari kita mulai. Terus tomatnya pada. Apa sih. Aduh. Pada. Rontok gini. Aduh. Aduh. Saya sampai bingung. Mulai dari mana sih sebenarnya. Karena memang. Banyak. Di sini lumayan ada. Mikaela. Oh sorry. Ignore ya. Rubbish in the corner there. Mikaela. Kenapa kamu main apa? Kesini. Kamu terjerat apa sih. Kamu kecepit. Ayo. Come. Oke. Where are you going? Oh. Siapa ya. Mbak-mbak yang mau. Apa tuh. Yang. Ke London. Mampir dah ke rumah. Nanti saya kasih panenan saya. Ya. Oh. Mikaela. Mikaela. Come here. Kesini. Kesini Ale. Let's go. Let's go. Ayo. Bantin Mami. 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 Lumayan kan. Banyak banget. Dan ini sudah berapa lama ya. Sudah. Kayaknya sudah baru. Sudah. Berapa ya. Tiga hari. Saya tidak panen. Jadi. Look. Hasilnya. Dan ini saya. Sejak saya panen ini. Saya tidak beli. Tomato sama sekali. Sampai saya bingung. Mau saya apa ini. Ini tomato-tomato ini. Kalau ada yang mampir ke London. Kalau ada yang mau mampir di London. Mampir ke rumah saya. Nanti kita kasih. Panen-panenan saya. Oh my goodness. Sampai seperti ini kan. Aduh. Mana banyak yang dimakan selak lagi. Aduh. Ini selak ini. Kayak apa sih ya. Pacet gitu loh. Pacet. Yang suka makan. Makanin. Ya. Suka makan. Oh. Buah. Kebun. Apa namanya. Sayuran. Sayuran. Sayang. Tanam. Sayang. Dimana kamu. 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 Ayo. Ayo ikut. Ayo ikut. Mami. Aduh ada pisau lagi Gustaw loh. Dimana anak mami. Dimana anak mami. Dimana anak mami. Oh dia. Dia belajar turun dari. Dari bench dia. Hei sayang. 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 Tidak boleh nakal ya. Sayang. Oh. Ini masih banyak lagi. Kebayangkan. Sekarang. Untuk. Kebayang. Seberapa. Seberapa. Panen saya ini. Di mana anak mami. Di mana anak mami. Ya saya. Walaupun saya. Gini saya harus. Saat ngecek. Di mana Mi Kela. Lihat. Aduh. Banyak sekali. Lumayan ini. Tidak bisa diambil. Lumayan ya. Besar-besar. Begini. Ini mau saya. Biar ini saya ambil dulu aja. Nanti. Oke. Panen kita hari ini. Sudah selesai. Dan. Mari kita lihat. Seberapa banyak sih. Panen kita hari ini. Hayuk. Uhuh. Raspberry. Tidak. Tidak. Tomat. Ya hari ini saya cuma. Kita cuma bisa panen tomat ya. Karena. Brokoli belum. Belum ready. Karena hari ini kita panen. Tomat. Tomato segini banyak. Saya. Saya mau. Bikin. Tomato sauce. Atau. Pasata. Untuk base. Bikin. Sauce. Seperti. Bolognese. Bisa dibikin. Lasagna juga. Base untuk. Atau. Soup juga. Kayak. Mingistron. Atau dibikin. Tomato sauce. Oh. Untuk saat ini. Karena saya mau. Bikin. Tomato sauce. Raspberry nya. Saya ignore dulu ya. Oke. Saya cicipin dulu ya. Hmm. So sweet. Enak banget. Oke. Bahan. Sama caranya. Bikin pasata. Itu simple banget ya. Oke. Bahannya. Ada bawang putih. Ada. Olive oil. Sama. Gula. Oke. Mari kita. Mari kita mulai. Kali ini. Saya bikin. Pasatanya. Atau tomato sauce. Nya. Dari. Tomato cherry. Karena. Saya panen. Tomato cherry. Nya. Lebih banyak. Daripada tomato yang besar. Jadi ya. Daripada kebuang. Ya kan. Tomato cherry. Saya memilih yang. Yang merah. Dan. Yang. Kebelah. Well. Nggak. Kebelahnya. Nggak. Yang sampai. Ya. Seperti ini. Kebelah. Seperti ini ya. Kebelah. Seperti ini. Tapi yang nggak sampai. Jusnya keluar ya. Karena ini. Saya rebutan. Sama selak. Kayak. Apa ya. Kayak. Pacet gini loh. Aku. Tunjukin ya. This bad boys. Look at this. Ini yang rebutan sama saya. Dia juga suka sayuran sama buah-buahan. Dan I hate them a lot. Disgusting. Oke. Jadi. Saya memilih yang. Tomato cherry yang. Merah-merah. Dan yang hampir kebelah ya. Nggak. Dengan dicatat ya. Nggak sampai. Keluar jusnya. Oke. Ini saya cuci bersih. Dan saya bela dua. Dan. Saya. Punya. Tiga. Bawang merah. Eh. Bawang putih. Sorry. Yang cuma saya geprek aja. Oke. Mari kita. Mulai ya. Bikinnya ya. Saya masukkan tomato cherry. Sama garlicnya. Dan kira-kira. Ya kira-kira aja lah. Olive oilnya ya. Ya. Hmm. Satu. Satu. Satu sendok makan gitu. Ya. Ini. Nggak pakai air ya. Cuma. Bener-bener. Cuma. Tomat aja. Ya. Itu sudah. Mulai. Keluar. Apa namanya. Juice-nya. Ini saya masak. Dengan api sedang. Kira-kira. 20 menit. Dan ditutup. Oke. Kita tunggu 20 menit. Oke. Seperti kalian lihat. Tomatonya sudah hancur. Sudah mulai kolaps. Ini berarti sudah matang. Saya mau tunggu. Beberapa saat. Sampai sedikit. Sedikit dingin ya. Terus saya mau blender. Blender. Tomatonya sudah mulai sedikit dingin. Saya mau memblendernya. Aduh. Alatnya. Simple aja. Saya punya hand blender. Yang seperti ini. Atau kalau. Nggak punya. Ya. Kalau nggak ada ya. Blender biasa aja. Pokoknya yang penting blender gitu aja. Oke. Mari kita mulai. Uh. Ups. Pelan-pelan aja. Tada. Inilah hasil panen tomat di kebun saya. Pasata atau tomato sauce. Yang jadi base. Bikin pasta. Seperti bolognese. Lasagna. Atau dibikin stew. Bisa buat fish stew. Atau tomato soup. Kira-kira tahun depan mau nanam apa lagi ya. Yang punya ide. Bisa kasih dong idenya ke saya. Bisa share dong idenya mau nanam apa untuk tahun depan. Ya komen aja di bawah ya. Di komen aja ya. Oke. Ini dulu. Video hari ini. Bye-bye. Oh mikir lagi bubuk. Bye-bye.